Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai boleh gak sih bayi makan pedas tapi sebelum video ini berlanjut saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri bayi dan anak-anak senang sekali meniru orang tuanya tapi bagaimana kalau orang tuanya makan pedas boleh gak sih bayi juga ikut makan pedas nah bunda makanan yang pedas bukan hanya dari cabai saja tapi dari rempah-rempah lain seperti jahe, lada, kayu manis, pala, bawang putih dan rempah-rempah yang lainnya lalu bagaimana nih untuk bayi boleh gak sih makan rempah-rempah yang cita rasa pedas nah bunda sebetulnya pada saat menyusui bayi juga ikut makan makanan yang bunda makan melalui asih yang diminum tapi kalau memberikan makanan pedas secara langsung harus dipertimbangkan lagi sebaiknya bunda memulai pada usia 8 atau 12 bulan nah jika bunda ingin mengenalkan rasa pedas tunggu si kecil sampai usia 8 atau 12 bulan yang diberikan itu rempah-rempah dengan cita rasa pedas yang ringan seperti kayu manis atau pala hal ini untuk mencegah resiko gangguan pencernaan pada si kecil ketika anak berusia 18 bulan dan sudah terbiasa makan makanan berempah pedas ringan bunda boleh memperkenalkan rempah-rempah lain yang pedasnya lebih kuat seperti cabai atau lada hitam dalam jumlah yang sangat sedikit nah bunda jika bunda memperkenalkan makanan yang berempah pedas pada si kecil bunda harus selalu mengobservasi sekecil apakah si kecil kepedasan adanya alergi atau gangguan pencernaan menambah bahan rempah pada makanan si kecil seperti jahe, jintan cabai, marica dan rempah-rempah yang lainnya bisa mengenalkan variasi makanan pada si kecil tanpa harus menambahkan gula dan garam menambahkan gula dan garam pada makanan si kecil bisa menyebabkan ginjal si kecil bekerja lebih keras sehingga menimbulkan gangguan kesehatan di usia besar nanti nah bunda memberikan rempah-rempah yang bersifat pedas pada si kecil itu adalah keputusan masing-masing orang tua jika anda ragu memberikan rempah-rempah yang bersifat pedas bunda bisa berkonsultasi dulu kepada dokter spesialis anak nah itulah tadi pembahasan mengenai bolehkah bayi makan pedas semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Wassalamualaikum Wr. Wb